Pengeluman kelulusan, terima kasih pula pada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Teguh Sempurna serta adik-adik OSIS yang tenang menyediakan fasilitas untuk kegiatan ini. Bapak-Ibu sekalian, yang kami hormati, ini tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan Bapak-Ibu untuk mendidik Putra Putri Bapak-Ibu sekalian. Pula kami mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam mendidik Putra Putri Bapak-Ibu sekalian kiranya ada kurang, ada salah penafsiran ada salah paham, dan lain sebagainya. Tapi yang kami lakukan di dalam proses pembelajaran semata-mata untuk mendidik dan memberikan pengetahuan untuk bekal Putra Putri Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu, dinamika yang ada di sekolah, proses perkembangan di sekolah, insya Allah kami sangat tahu. Apa perkembangan dari kelas 1 sampai kelas 3 secara psikologis maupun secara fisik, insya Allah kami Bapak-Ibu guru tahu. Hanya saja terkadang antara dewang guru dan wali murid itu seling terjadi salah paham. Ada ketika pada proses pembelajaran mendisiplinkan siswa, Putra Putri Bapak-Ibu ada yang tidak tertib di dalam prosesnya. Nah, tetapi orang tua terkadang menanggapnya beda. Marah-marah guru. Mencak-mencak. Padahal kalau anak-anak kita sudah sebesar ini, Bapak-Ibu sekali ya. Bukan waktunya kita untuk, kalau bahasa Jermanya itu pentah hitam. Pentah hitam, jurunya dimarah-marah. Enggak perlu. Kita perlu kerjasama. Jadi enggak usah pentak hilang kalau bahasa negara. Kita perlu kerjasama. Ini adik-adik yang kelas 10-11 sekarang nanti diperhatikan. Nanti bisa dilihat hasilnya. Di dalam proses pembelajaran ini, evaluasinya pakai koma ukurnya nanti di kelulusan. Ada standar kelulusan yang harus kita capai. Tentunya, yang pertama sikap minimal baik. Kemudian prestasi akademisnya. Syukur-syukur ada lagi prestasi akademisnya. Alhamdulillah sudah kita lalui dalam 3 tahun ini. Nah, anak-anak sekalian, perlu kita sampaikan dalam proses pembelajaran, Bapak-Ibu, guru marah tidak ada yang didasari sampai tingkat kebencian. Kami marah semata-mata untuk mendiskrimkan siswa, membentuk karakter siswa, membentuk karakter kalian sendiri. Nantinya, hasilnya, itu masyarakat yang akan menilai, bukan kita. Ada anak kadang pintu sekali, tapi di masyarakat dia tidak bisa. Ketika berkompetisi tidak bisa. Kemudian ada pelitian anak di sekolah tidak begitu pandai, tapi di masyarakat dia bisa berkompetisi. Macam-macam kompetisnya. Boleh di tingkat perusahaan atau di level pemerintahan. Itu dinamikannya. Semuanya tercapai dalam membentukkan karakter anak. Karakternya sudah baik, mapan, insya Allah nanti bisa berkompetisi di masyarakat. Kemudian baru sekalian kami sampaikan, Ketika Bapak Ibu menitipkan siswa kelas 3 sampai pada proses pendaftaran peserta ujian sekolah dan ujian nasional, 63 siswa yang bisa mengikuti 61 siswa. Yang satu, telah kembali ke Rahmatullah atau telah meninggal.